Kita yang tahu, kita yang ada di situ, kita yang musim juga, apalagi kita melihat juga kondisi keluarga yang sangat berhilangkan. Cita-cita tak sempat ngamuk dan beri kelepikasi ketika beredar kabar soal masa lalu alam ahumah Caca Shirley. Di Instagram miliknya, cita-cita tak mengingatkan untuk pihak-pihak yang tidak begitu mengenal Caca tidak perlu menceritakan masa lalu Caca. Cita-cita tak mengatakan alasannya menggunakan postingan tersebut karena banyaknya berita simpang siur, khususnya soal kabar Caca pernah mencoba bunuh diri. Karena banyak berita-berita yang simpang siur soal kronologis kejadian, jadi aku mengambil kesempatan untuk mengambil klarifikasi, kata cita-cita tak. Cita-cita tak berpesan, kepada siapapun yang merasa kenal, yang pernah bertemu dengan Caca Shirley, juga terus memberikan doa dan dukungan untuk keluarganya. Dia juga meminta, agar yang diceritakan hal-hal yang baik saja, mengingat Caca sudah meninggal dunia. Sebelumnya, Iis Dalia sempat mengeberkan, cerita bahwa Caca Shirley pernah berniat bunuh diri karena himpitan ekonomi. Kabar tersebut, kemudian viral hingga direspon oleh cita-cita tak lewat unggahan Instagram story miliknya. Sub indo by broth3rmax